Menteri Perdagangan Enggar Tia Setoluh Kita melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tengah Pontianak selasa pagi. Dalam kunjungan itu, Mendak menyapa sejumlah pedagang pasar dan mengelilingi blok pasar yang sedang dalam tahap pembangunan. Menteri Perdagangan juga mengapresiasi langkah pemerintah kota Pontianak yang melakukan pembangunan pasar meski menuhai protes. Upaya ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang akan membangun 5.000 pasar hingga akhir tahun 2019. Kita melihatnya dari jumlah pasar yang dibangun, sesuai dengan Nawacita, itu 5 tahun 5.000 pasar. Ini baik yang direvitalisasi maupun dilakukan renovasi. Sampai dengan 2018, kami insya Allah sudah bisa lebih dari 4.000. Jadi artinya 2019 tinggal seribuan lagi, seribu, dibawah seribu sebenarnya. Tapi kita akan harus lebih dari 5.000, itu yang kita akan mencapai untuk kita. Pembangunan Pasar Tengah menurut rencana akan kembali dilanjutkan dengan dana sharing antara APBN dengan APBD kota Pontianak untuk mengakomodasi para pedagang yang masih belum mendapatkan tempat. Dari hasil pantauannya, Menteri Perdagangan meyakini Pasar Tengah akan terus berkembang. Satu di antara indikasinya adalah berdirinya sejumlah tokoh emas yang merupakan bukti perkembangan tempat perbelanjaan.